Kalau kita punya niat baik, semesta mendukung. Kalau kita punya niat baik, Tuhan akan menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan juga menjelang malam buat Sobat ATR BPN se-Indonesia. Ini adalah episode pertama di mana kita akan berbincang santai dengan Pak Menteri, Bapak kita. Inilah hebatnya era teknologi. Mungkin selama ini kita melihat Pak Menteri ini di media. Media cetak, media elektronik. Sekarang bisa dilihat langsung dan mungkin juga bisa berinteraksi langsung. Ini juga adalah salah satu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya karena saya terpilih dari sekian banyak orang yang mungkin profesinya sama untuk berbincang langsung dengan Pak Menteri ATR BPN. Selamat sore, Pak Sofyan Jalil. Apa kabar? Sore, baik sekali. Sehat ya, Pak ya? Selalu seger kalau saya lihat Bapak ini. Jadi Sobat ATR BPN ini adalah episode pertama. Mudah-mudahan akan ada episode berikutnya. Dan mudah-mudahan tetap saya yang dipakai. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang santai, Pak. Karena kami ingin banyak, saya di sini mewakili masyarakat, Pak. Begitu banyak yang ingin kami tahu tentang agraria, tata ruang, dan juga tentang urusan pertanahan, Pak. Ya, Pak ya? Oke, ini saya sesungguhnya senang sekali hari ini. Karena jujur, Pak. Dari sekian banyak menteri, yang saya kagumi, salah satunya adalah Bapak. Bayangkan, pernah mengepalai lima kementerian yang berbeda. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika pernah. Menteri Negara BUMN pernah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pernah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BPPN pernah. Dan sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pak, gimana rasanya, Pak? Memimpin lima pos yang berbeda. Penyesuaiannya gimana, Pak? Ngurus ekonomi, ngurus informatika, sekarang ngurus tanah, Pak. Yang pertama adalah saya, kita menegur bukan saja sahabat ATR BPN, tetapi adalah seluruh masyarakat yang punya kepentingan dengan BPN. Dengan ATR BPN. Jadi, oleh sebuah itu, podcast ini sebenarnya adalah media kita berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang menyangkut tanah dan tata ruang. Kalau kita tanya siapa stakeholder itu, rasanya seluruh rakyat Indonesia berbagai stakeholder. Betul. Karena tanah itu semua orang concern, tata ruang juga adalah concern kita semua. Oleh sebuah itu, podcast ini kita dedikasikan untuk kita menyapa, menyapa stakeholder ATR BPN yang baik karyawan BPN, yang berkaryawan BPN, masyarakat yang hari-hari datang ke BPN, dan orang-orang yang mungkin tidak puas dengan pelayanan BPN. sebuah itu podcast ini kita dedikasikan untuk media komunikasi, salah satu di antara berbagai media komunikasi tentang masalah ATR BPN. Seperti tadi Anda sampaikan, bahwa hari ini kan iklim transparansi seperti ini. Sudah terbuka ya Pak? Penguat transparan. Para pejabat publik, dan semua orang-orang yang bekerja untuk publik itu seperti bekerja dalam akwarium. Tidak ada lagi yang... Tidak ada rahasia-rahasiaan. Tidak ada yang tersebut. Terlihat. Ya, oleh sebaik itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman karyawan ATR BPN dan teman-teman yang bekerja mendukung kegiatan ATR BPN, apakah PPAT, apakah juru ukur bersertifikat, apakah BNPM, dan seluruh karyawan BPN. Apa yang kita kerjakan ini sekarang semua orang tahu. Kita itu bekerja seperti dalam laboratorium. Oleh sebaik itu, saran saya, dan ingatkan kepada teman-teman, ayo kita bekerja dengan baik karena tidak ada yang bisa disembunyikan hari ini. Jadi, podcast ini kita maklukan ada sebagai media untuk kita bisa berkomunikasi. Nanti saya pikir banyak komen, yang bisa dijawab, dan lain-lain. Jadi, mudah-mudahan podcast ini kita harapkan bisa menjadi sepopuler Najwa Syihab. Atau Master Deddy Corbusier ya Pak ya. Ini Pak dari kemarin, ini handphone saya tidak berhenti notifikasi Pak. Ya jadi semua kantor tanah, kabupaten, kota yang hari ini mengikuti acara ini, ada sekitar 510 Pak kantor. Semuanya ikut, ada yang retweet, ada yang repost Pak. Jadi yang nonton hari ini banyak sekali Pak. Mudah-mudahan. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya candy dinar di Kalbuzir, itu 16 juta penontonnya. Pak Menteri tahu dinar candy loh, DJ dinar candy. Itu kan interest banyak sekali orang, kalau Anda nggak tahu, Anda ceritanya bohong gitu. Wah ini satu hal yang saya tidak menyangka, kirain Menteri, taunya yang serius saja. Tahu dinar candy ya Pak. Oke, tapi pertanyaan saya, bagaimana Pak Bapak pernah memimpin lima pos kementerian yang berbeda-beda Pak? Masalahnya begini ya, hakikatnya, kalau orang mau, saya punya prinsip, prinsip yang sangat optimis, dan ini memberikan inspirasi kepada orang-orang muda. Orang Arab, orang Inggris mengatakan, where there is a will, there is a way. There is a way. Ya kan, orang Arab mengatakan, manjadda, wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia jadi. Ya kan. Nah, untuk menjadi public policy maker, seperti Menteri, dan lain-lain, dan jabatan-jabatan, apa namanya, public policy, jabatan-jabatan politik, sebenarnya kalau kita mau pelajari, bisa. Yang paling penting adalah attitude, bagaimana kita, di sini saya nggak tahu masalah pertanahan, dirgian-dirgian ini, jauh lebih tahu dengan saya. Ya kan. Tata ruang, saya nggak tahu, awal-awal itu saya minta mereka kaceramakan saya tentang tata ruang, tata ruang 101, kalau istilah saya. Ya, ya kan. Nah, tapi saya mau mendengar, saya tahu Pak Sufriadi, Pak Dirjen tata ruang, yang lebih tahu tata ruang, yang paling penting, mau mendengar. Ya kan. Itu attitude, mau mendengar, saya pikir itu sangat dibutuhkan. Yang susah, kita sekarang lebih banyak ngomong, daripada mendengar. Daripada mendengar. Dan kemudian kita pay attention. Awal-awal memang agak sulit. Ya kan. Tetapi, saya pikir, kalau misalnya jadi Menteri itu pertama, ya tentu, hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu dengar, bicara, apa nama, baca, apa saja. Kemudian setelah get used to it, terbiasa, kita tahu cara, apa nama, masalah. Tetapi tentu harus ada basis. Saya tahu misalnya, apa sekolah presiden, kan dulu pada siapa ceritanya. Apa sekolah presiden? Gak ada sekolah presiden. Tapi banyak sekali, presiden-presiden yang baik, walaupun tidak ada sekolahnya. Nah, kuncinya apa? Ada keinginan untuk tahu, keinginan untuk mendengar, keinginan untuk belajar, dan kemudian, gunakan orang-orang pinter. Ya kan? Kalau kita gunakan orang pinter, saya yakin, kita gunakan orang pinter, 90 persen masalah sudah selesai oleh orang pinter tersebut. Yang 10 persen saja, yang apa gitu kan. Oleh sebab itu, saya sangat percaya tentang merit, memanfaatkan staff yang pinter, staff yang punya integritas, staff yang kemudian delivered, mengerjakan susah dengan sukses, saya kemudian santai-santai saja. Orang mikir, saya menteri sibuk sekali, padahal enggak, masih bisa nonton dinner handi tadi. Jadi menurut Bapak, staff kementerian ATRBPN, gimana nilainya? Betul. Oke. Anda satu Indonesia oke. Oke. Saya bangga sekali ya, saya pernah jadi menteri macam-macam. Salah satu kementerian, yang sumber daya manusia bagus sekali, adalah BPN, ATRBPN. Wah. Apa alasannya? Saya enggak tahu, dulu kantor ini adalah kantor, kalau orang mengatakan, kantor ini dulu kantor basah. Iya kan? Karena kantor basah bisa mengetrek, the best brain gitu kan. Oh iya. Sekarang, sekarang saya, Alhamdulillah sampai ke sini, best brain yang ada di internal BPN, kita manfaatkan, kita utilisasi, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian, kementerian yang paling bagus, SDM di Indonesia ini adalah, pertama, kementerian keuangan, kita harus berkuih. Oke. Kemudian, di luar kementerian keuangan, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kemudian, dulu juga Bapenas, karena Bapenas itu, merekrut orang bagus sekali, gitu kan. Kemudian, kalau di BPN, enggak ada masalah, karena yang ngelola BPN adalah, eksekutif di BPN sendiri. Iya, iya. Birokrasi kementerian BPN itu, cuma fasilitator. Iya kan. Kemudian, kantor ini salah satu, SDM-nya yang cukup bagus. Saya senang sekali, saya bisa bekerja dengan baik, tanpa banyak, apa namanya. Tapi sekarang ini, setelah beskian lama, saya sudah tahu yang teknik-teknik di sini. Mungkin belum tahu, ngukur tanah saja, gitu ya. Tapi yang lain, saya pelajari. Pak Menteri, pelayanan kementerian, kantor ATR BPN, selama pandemi, gimana sih Pak sekarang, Pak? Kita terus melayani, itu tentu dengan ikutin protokol kesahatan. Awal-awal, di waktu pandemi baru, dan orang takutnya luar biasa, memang terjadi shock. Tapi kemudian, kita tidak pernah kantor kita tutup, kecuali kantor-kantor, di mana ada kasus positif, pada awal-awalnya. Waktu itu kan kalau ada sebuah kantor pasus positif COVID, tutup. Diliburkan dulu. Tapi kemudian kita makin tahu bahwa sebenarnya, yang positif itu yang diisolasi. Ya kan kantor terjalan. Jadi walaupun COVID, kita kerja cukup produktif, bahkan awal-awal itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, karena tidak ada waktu, kita mempunyai waktu. Secara umum, bahwa ATR BPN selama COVID ini cukup produktif. Oke. Nah ini Pak, berarti intinya adalah, jika kita ingin melayani rakyat, melayani masyarakat, sebetulnya ditempatkan dimanapun tidak masalah ya Pak ya? Saya pikir pengalaman saya, yang paling penting ya modal awal adalah, apa yang akan kita lakukan. Bagi saya modal awal adalah, ingin berbuat sesuatu yang baik saja. Berbuat sesuatu yang baik. Kemudian, itu juga yang kedua, kalau saya tidak tahu tanya. Iya kan? Jangan malu untuk bertanya. Betul. Jangan gengsi. Betul, betul. Bahkan Al-Quran mengatakan, Fas al-ahli zikri, ingkuntumlah ka'lamu. Tanyalah kepada orang yang ahlinya, kalau kamu tidak tahu. Jangan kemudian kita sok tahu. Itu yang jadi masalah, itu masalah ITJ. Jadi, ini kita bicara, apa namanya, filosofis ya? Agak filosofis. Bicara filosofis ya, apa yang disebut dengan kafir, kalau bahasa agamanya. Itu kafir, kafir itu, bahasa Arab kafara, bahasa Inggris kafir. Kafir. Jadi, orang yang menutup hatinya, menutup telinganya, dari kebenaran, itu bahasanya disebut dengan kafir. Secara bahasa. To kafir. Oleh sebab itu, supaya kita mendapatkan kebenaran, open. Open your heart, open your mind, open your eyes, open your ear. Ya, ales itu saya sampai di sini, misalnya, saya berjanda, hari pelantikan pertama, saya bilang, eh, kamu akan dapatkan Menteri ATR, Menteri BPN, ATR BPN, yang modal dasarnya adalah, lulus hukum agraria, cuma C. Yang benar Pak. Benar. Itu hari pelantikan di sini, perkenalan teman-teman. Jadi, saya enggak mengatuh, karena kan, saya tahu tentang masalah hukum agraria. Tapi, ada bahan dasar, karena lulusnya C, waktu itu ya. Karena hukum agraria, salah satu pelajaran yang paling, paling killing lah, profesornya, waktu saya kuliah di UI. Kalau dapat C, itu sudah syukur. Oh ya? Karena dulu kan, profesornya itu punya prinsip, nilai A itu untuk Tuhan, nilai B untuk profesor, nilai C untuk mahasiswa. Jadi, C itu sudah paling tinggi, buat mahasiswa ya? Betul. Itu generasi, mungkin generasi Pak Agus kuliah, begitu. Hari ini, profesor karena males periksa, kadang-kadang itu, dosennya, dia kasih aja A, dia kasih aja B, supaya enggak protes. Itu misalnya, itu ada kecenderungan seperti itu. Saya banyak C-nya dulu, kenapa enggak jadi menteri apa ya? Dari setangan aja. Ya, seperti yang Anda lihat kemarin di, apa, dari kabusnya, itu prinsip saya. Saya enggak pernah merasa saya hebat, enggak. Tuhan yang hebat. Tuhan terbaik kepada saya, barangkali. Atau Tuhan mempunyai misi terutu-tutu kepada saya, ya kan? Dari setelah itu, garis tangan ini, malah dia bilang, Soviet ini jadi, apa namanya, rekod muri. Tidak ada presiden sebelumnya, menteri yang enam kali. Saya enam kali disumpah loh. Iya. Maka saya khawatir juga, terlalu banyak kena sumpah. Sumpah yang bagus Pak, enggak apa-apa Pak. Jadi, dari setelah itu, saya enggak merasa diri saya hebat, tapi Alhamdulillah, karena garis tangan saya, karena doa ibu saya, kemudian mungkin saya punya niat yang baik. Muat yang baik, saya percaya, kalau kita punya niat yang baik, semesta mendukung. Kalau kita punya niat baik, Tuhan akan menolong. Ya kan? Oleh sebab itu, saya enggak khawatir. Dan kalau misalnya, apakah khawatir kehilangan pekerjaan? Enggak. gitu ya. Jadi, kalau itu saya enggak ada, enggak ada, enggak ada beban. Waduh. Ini saya seperti berbincang dengan menteri, slash ustad, slash ayah. Benar, ini cara berbicaranya seperti ayah saya Pak. Ngobrolnya seperti ayah saya. Gitu ya. Jadi, mengingatkan saya kepada ayah saya di Bandung ya. Oke, Sobat ATR BPN, kita masih akan ngobrol dengan Pak, Menteri Sofian Jelis dalam satu ini. Sobat ATR BPN se-Indonesia, kita akan lanjutkan obrolan kita, bincang santai sore hari ya. Hari ini di Jakarta tanggal 20 Oktober, itu ada lagi-lagi demo. Ada lagi aksi Pak. Mahasiswa Pak, masih isunya yang kemarin tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi, ini memang menghangat sekali beberapa bulan terakhir ya Pak ya. Nah, ini mungkin Sobat ATR BPN juga harus tahu ya, bahwa salah satu inisiator dari Omnibus Law Cipta Kerja, itu adalah Bapak. Betul kan Pak? Ya, menyampaikan ide saja. Menyampaikan ide saja. Dulu ide awalnya apa sih Pak? Ini yang disampaikan dulu. Gini, Omnibus Law adalah undang-undang, satu undang-undang memperbaiki banyak undang-undang. Oke. Nah, jadi, kalau kita banyak menghadapi masalah, begitu banyak undang-undang yang saling bertentangan, maka undang-undang yang bertentangan itu harus kita perbaiki. Karena begitu banyak undang-undang yang bertentangan, maka yang diubah oleh undang-undang Cipta Kerja ini adalah 79 undang-undang. Pasal-pasal tertentu saja yang menghambat penciptaan kerja. Itu. Jadi, dan itu praktek yang umum, bukan ilmu roket ya. Praktek yang umum di banyak negara, Vietnam pernah melaksanakan, dan ini tradisi Amerika. Ya, Amerika betul. Jadi, saya bukan, apa namanya, apa, tetapi waktu diskusi dengan, apa, pengambil kebijakan, Pak Presiden, Pak Mengko, ini salah satu cara untuk kita memperbaiki begitu banyak undang-undang yang mengikat kita, yang saling bertentangan, Banyak orang yang tak bersalah masuk penjara, gara-gara aturan yang kacau balau itu. Ya, berarti memang tujuannya baik, tapi kenapa? Diterimanya malah jadi beda ya, Pak ya. Jadi pada aksi demo sampai rusuh nih, Pak. Gini, karena orang gak tahu, dan orang kemudian udah a priori kali, kemudian kesalahan barangkali dari pihak pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai, termasuk saya yang salah. Loh, kenapa, Pak? Ya, karena kita harusnya memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat, ya, tapi, walaupun kami terus lakukan, sejak undang-undang ini dikirim ke DPR, kita itu hampir tiap minggu ada kan, apa namanya, ini webinar, ke kampus, hampir berpuluh-puluh kampus. Safari kampus, ya? Enggak, dengan cara ini. Oh, dengan cara ini juga. Berbagai universitas, berbagai komunitas, tetapi yang jadi masalah kan, yang dengar, dengan yang demo, barangkali beda orangnya. Ya, kan? Tetapi kemudian kesalahpahaman aja, saya pikir. Kalau saya melihat, undang-undang ini, omnibus law ini, sangat mulia. Karena Presiden sangat peduli tentang saudara kita, rakyat kita yang menganggur. Kalau kita tidak mau mengatasi, enggak akan pernah teratasi, masalah pengangguran itu. Sekarang ini, untuk diketahui, Ronald, ada 7 juta orang menganggur terbuka. Hari ini, 7 juta. Tahun 2020, tiap tahun itu bertambah lagi, lapangan angkatan kerja yang masuk ke lapangan kerja, cari pekerjaan, 2,7 juta. Jadi sudah 9,7 juta. Ditambah lagi dengan akibat daripada COVID, 3 juta setengah orang terpengaruh, karena COVID kemarin. Jadi kalau itu dianggap menjadi penganggur, terus setengah penganggur, berarti 9,7 juta tambah 3,5 juta berapa itu? 12,8. 12,8. Orang yang sekarang ini, tidak ada pekerjaan, kalaupun ada pekerjaan, tidak pekerjaan yang tidak optimum. Belum lagi kita bicarakan orang yang terpaksa bekerja di sektor informal, karena terpaksa. Belum lagi kita bicarakan, misalnya betapa sedihnya kita, beberapa juta orang Indonesia yang harus pergi mencari penghidupan di negara orang, yang kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi. Kita mendengar orang kita itu bekerja di kapal, kemudian meninggal, ditaruh dalam kulkas kapal. Betapa sedihnya kita. Kenapa? Karena negeri kita belum mampu menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Tak bisa menciptakan lapangan kerja. Salah satu adalah karena begitu banyak undang-undang yang menghambat kita menciptakan lapangan kerja yang menyebabkan investasi sulit sekali di Indonesia. Itu lah yang direvisi oleh Omnibus Law ini. Itu yang diperbaiki. investasi oleh Pak Presiden. Jadi tujuannya bagus sekali. Kalau kemudian Anda tahu, misalnya ada keluarga, ada anak, ada apa yang belum kerja, atau yang sudah tamat universitas, tamat itu berada pekerjaan, kalau kita tidak atasi, akan tetap bisa jadi penganggur abadi. Kan tadi Bapak bilang, mungkin karena mereka belum tahu, belum baca, belum paham. Nah masalahnya kan susah Pak dapat akses untuk dapat draftnya kemarin Pak. Enggak, bukan masalah itu. Draftnya itu kagak cowok. Tanya deh yang dia mau itu, baca enggak? Kayaknya sih. Sekarang kan dipersoalkan. Seolah-olah pembahasan itu tidak transparan. Ya, yang naik beritanya itu sih. Itu naik beritanya. Tapi itu diketahui, itu diskusi di parlemen itu terbuka. TV parlemen itu membuka semua perdebatan. Begitu loh. Yang peduli draft selama ini, undang-undang itu juga disampaikan seperti sekarang. Dulu kalau pemerintah bikin undang-undang, undang-undang dibawa ke DPR, dikasih ke pimpinan DPR, pimpinan DPR kemudian memberikan kepada komisi. Kalau dulu dalam bentuk cetak, sekarang bentuk cetak juga ada, tapi dalam bentuk Sokofi juga diberikan. Jadi semua orang bisa dapat akses sebenarnya kalau mau peduli. Karena dokumen RUU itu bukan rahasia. RUU bukan rahasia. Semua bisa mendapatkan sebetulnya ya. Bisa, kalau mau cari. Kalau mau mungkin agak kurang niat yang kemarin. Ya, masalahnya gitu. Oke. Nah ini Bapak bilang, kalau di Omnibus Law ini juga adalah salah satu cara untuk pencegahan korupsi. Di mana nih Pak? Ya, salah satu program Omnibus Law ini adalah memotong izin. Yang memang selama ini jadi ladang untuk korupsi. Korupsi. Jadi perizinan dipotong, diperkenalkan kemudian izin OSS. Online Single Submission. Kita cari izin lewat internet. Ya kan? Kemudian, tapi supaya izin lewat internet, maka harus digunakan tata ruang yang detail. Jadi kalau orang misalnya mau investasi di sebuah daerah, dia tak lihat aja. Submit-nya online aja gitu? Online aja. Kemudian yang kedua, dulu izin macam-macam. Semua perlu izin. KWC aja gak perlu izin. Mungkin itu yang menyebabkan orang Indonesia sedikit, mijin, izin, izin gitu ya. Saya akan kata ke teman-teman itu, izin Pak Menteri, siapa canda, apa perlu bikin surah izin? Karena kita sudah terbiasa sekaligus izin. Apa yang gak perlu izin? Coba. Yang selama ini. Bikin rumah perlu izin di MB, walaupun setelah dapat izin, gak pernah dipedulikan. Yang penting izin misalnya, udah izin taruh MB di situ. Ijinnya bangunan 100 meter, dibikin 300 meter, gak ada yang peduli. Gak ada periksaan juga tuh kadang-kadang. Nanti oleh Omnibus loh, izin itu diperlukan yang beresiko, investasi yang beresiko. Tapi kalau Anda mau lakukan sesuatu yang tidak ada risiko, tidak ada dampak kepada masyarakat, tidak dampak kepada lingkungan, just do it. Silahkan saja. Dengan demikian, berkurangnya ketemu dengan pejabat, berkurangnya menghadap meja-meja tertentu, itu menyebabkan akhirnya lebih mudah dan lebih berkurang praktek-praktek yang tidak terpujia. Iya kan kebayang kalau dulu ya, meja ini, meja itu, meja itu, belum prosesnya lama Pak. Kenapa? Meja sana belum tanda tangan, supaya tanda tangan harus ada sesuatunya dulu, ada uang terima kasih, kamu kasih baru saya terima gitu kan ya. Nah terus juga, Bapak juga bilang kalau di Omnibus Law Cipta Kerja ini, akan membuat negara, negara membantu mereka mendapatkan rumah murah. Oh ini berkaitan dengan bank tanah. Nah ini gimana nih Pak? Seru juga nih. Jadi undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Cipta Kerja ini memperkenakan bank tanah. Apa itu hakikat bank tanah? Bank tanah adalah, apa namanya, sebuah institusi, sebuah lembaga, yang berada di bawah kementerian ini, yang nanti dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, maka tanah terlantar. Tanah tak bertuan. Tanah HGU yang tidak diperpanjang. HGB yang dibiarkan menjadi, apa namanya, tidak diurus. Itu diambil oleh negara, kemudian negara menggunakan tanah itu, yang pertama untuk reforma agraria. untuk diberikan, misalnya kalau tanah pertanian di desa, diberikan kepada masyarakat yang tidak punya tanah. HGU yang tidak terurus, diberikan kepada masyarakat sekeliling, supaya mereka bisa punya kebun, dan menanam tanaman kebun misalnya. Ini terdata semua Pak di Indonesia Pak? Sudah. Nanti, tapi kita tahu semua, danah yang terlantar begitu banyak, ada daftarnya, daftar tanah terlantar, indikasi terlantar. Ya kan? Selama ini, kita itu kalau misalnya tanah terlantar, diantarkan tanah terlantar, kita bagikan saja kepada masyarakat. Sehingga banyak juga efek negatifnya, karena kita berikan kadang-kadang dengan tangan kanan, tangan kiri dijual ke orang lain. Aduh, iya Pak sedih juga sih. Nah, jadi kemudian bank tanah kalau di perkotaan, kalau tanah di perkotaan akan kita gunakan misalnya, untuk perumahan rakyat. Sekarang di Jakarta, kenapa harusnya kan sebaiknya orang tinggal di atas, ke apartemen, rumah susun. Rumah susun mahal. Karena mahal kenapa? Salah satu tanah terlalu mahal di kota ini. Negara tidak punya tanah. Oleh sebab itu bank tanah ini, adalah lembaga milik negara, untuk mengumpulkan tanah, yang harusnya tanah terlantar, tanah yang tak berkualan dan lain-lain tadi, kemudian tanah itu dikelola oleh bank tanah, diberikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu misalnya untuk bikin rumah rakyat, salah satu misalnya bikin taman. Ada syaratnya nggak Pak, rakyat yang menerima hibah tanah ini? Itu nanti itu. Sekarang bank tanah aja belum ada gitu loh. Nanti aja kalau udah jadi bank tanah, kita bikin aturannya. Saya mau ikutannya Pak Yanaki ya Pak. Sepatuh kebagian Pak. Boleh diarah menteng Pak? Nggak ada tanah di menteng ini, kecuali tanah nanti ada tanah yang terlantar di menteng. Kita gunakan gitu kan. Tapi yang paling penting, mungkin di Jakarta tidak terlalu banyak, tapi di luar kota banyak sekali. Di pedesaan, tanah perkebunan yang orang dapat izin dari sini, dapat HGU, kemudian HGU itu cuma minta kertas, lemar kertasnya digunakan, dia gunakan pinjam ke kredit, tanahnya nggak dipedulikan. Itu yang diambil oleh bank tanah gitu loh. Oke. Itu kan berarti sekali lagi, omnibus law ini manfaatnya baik, tujuannya baik. Cuma memang tadi, ada miss siapa ya di situ ya, banyak yang mungkin melakukan aksi, kurang memahami. Lagipula kan sebetulnya, keran komunikasi udah bisa dibuka ya Pak sekarang Pak. Jadi lebih baik, mereka-mereka yang selama ini aksi, yang ingin menyuarakan, apa ya, tentang apa yang mereka rasakan, harusnya caranya seperti apa nih Pak? Supaya omnibus law ini nggak terus jadi demo lagi, demo lagi, secara sekarang sedang pandemi Pak. Gini ya, masyarakat kita ini demokrasi, semua orang boleh ngomong, ya kan? Semua orang boleh bicara apa yang dia omongin. Dan lebih bahaya lagi dengan ada media sosial ini. Waduh! Kenapa? Media sosial namanya juga media sosial. Bapak aktif juga kan? Yang dulu yang punya media, ada koran, majalah, perusahaan media, TV, perusahaan media. Apa beda media sosial dengan media yang dulu? Kalau media dulu ada, itu Pak Taufik itu, perpimpinan redaksi media Indonesia. Itu tulisan macam-macam, mau ditulis itu dibaca dulu, oleh derdaktur, oleh penanggung jawab, apa bener nggak, ada keliru nggak, baru disebar. Jadi ada yang filter. Ya kan? Tapi kalau media sosial, apa yang dalam kepala ada, tulis aja. Nggak ada yang ini. Kalau perut itu sudah sepakai nama asli, anonim. Nah itu jadi masalahnya. Akhirnya bisa di media sosial itu, orang lempar batu, semuanya tangan. Ya kan? Itu yang pertama. Oleh sebaik itu, kita terus jelaskan, pemerintah terus jelaskan. Tetapi, masyarakat kalau mau mendengar, dengar. Kalau tidak, ya tidak. Kalau orang a priori, ya nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Nah ini adalah iklim demokrasi, yang orang mengatakan, merdeka sekali, merdeka, merdeka sekali. Jadi oleh sebaik itu, kalau orang demo, orang ekspresi ketidaksetujuan, hal yang wajar saja. Nah yang paling penting adalah, pemerintah kalau menganggap, bahwa ini yang terbaik untuk rakyat, maka kita jelaskan saja. Kalau dalam iklim demokrasi, tidak bisa semua orang dipuaskan. Ya kan? Tapi yang paling penting, bagaimana kita bikin kebijakan, yang pemerintah pikir, akan membuat manfaat, untuk rakyat. Ya kan? Itu 30 juta tadi, yang misalnya. Pengangguran. Pengangguran. Bagaimana kita atasi? Ya kan? Kalau pemerintah diam, enggak di demo, udah diam aja. Penganggur tetap di sana. Ya kan? Yang demo-demo itu juga, enggak ada pekerjaan nanti. Makin marah lagi. Makin besar lagi nanti masalahnya. Iya, makin besar lagi masalahnya. Aliswa itu, Presiden mengambil inisiatif, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena aturan yang begitu banyak. Yang saling bertentangan. Pak, kenapa sih Pak mengasal kita, undang-undangnya banyak banget Pak? Gini. Terus tabrakan lagi gitu? Nah ini panjang ceritanya. Karena ada yang keliru, dalam sistem pembuatan, perundang-undangan kita ini. Dari dulu? Dari dulu. Dari dulu. Zaman Pak Harto, tidak banyak regulasi. Karena Pak Harto itu, ya kan berkuasa sangat efektif. Dengan para Pak Harto aja, udah beres. Ya kan? Kalau Pak Harto bilang, dilakukan, jalankan. Setelah reformasi, semua harus berbasis hukum. Semua harus berbasis aturan. Ya kan? Kemudian aturan itu dibikin oleh siapa? Walaupun Kepala Pemerintahan Presiden, Presiden dimantu oleh Menteri. Saya Menteri ATR, bikin undang-undang tentang masalah tata ruang, masalah agraria, Menteri PU bikin aturan tentang masalah perumahan, masalah jalan, masalah apa, Menteri Kehutanan bikin aturan undang-undang tentang masalah kehutanan, Menteri Kelautan bikin undang-undang tentang masalah kelautan, masalah garam, masalah macam-macam. Menteri... Kesehatan. Kesehatan bikin macam-macam itu. Ya. Nah, karena dibikin oleh masing-masing menteri, tanpa koordinasi yang memadai sebelumnya, akhirnya, benar menurut saya, tidak benar menurut Anda. Oke. Benar menurut Menteri A, tapi kemudian bertabrakan dengan aturan Menteri B. Itu loh. Itu tuh. Jadi oleh sebuah itu, sekarang, kalau di, apa namanya, ini yang, yang sudah ke, apa namanya, ke benang kusut ini, ada 73 undang-undang yang saling bertabrakan. Ini yang mau diurai, apa ya? Di... Jadi tidak semua 79 undang-undang itu tidak semua diubah. Pasal-pasal yang saling bertabrakan aja. Pasal undang-undang pertanahan yang bertabrakan dengan pasal undang-undang ke laut, ke apa namanya, undang-undang kehutanan bisa, yang paling dekat. Pasal undang-undang kehutanan yang bertabrakan dengan undang-undang agraria. Agraria, ya kan. Kemudian pasal yang, apa namanya, peraturan Menteri Kepertanian yang bertabrakan dengan peraturan Menteri Agraria misalnya. Pasal undang-undang yang menyangkut pertanian, yang bertabrakan dengan Menteri Kehutanan misalnya. Dan seterusnya. Pasal-pasal itu aja dibuat, diseleraskan. Sehingga, kalau orang mau investasi, orang tidak lagi berhadapan aturan seperti itu. Kemudian lagi, pasal-pasal karena akibat otonomi daerah. Iya, betul. Otonomi daerah itu, bupati, gubernur bisa bikin aturan sendiri. Gubernur, bupati, wali kota. Akhirnya begitu banyak aturan. Dan kecenderungan adalah, orang-orang bikin aturan dan kemudian perlu izin, perlu persetujuan, perlu konsesi. Itu mau disedarsanakan. Oke, apa yang terjadi jika undang-undang kehutanan ini nggak dirapihin Pak? Ya, begitu aja. Jadi akhirnya banyak orang masuk penjara, nggak salah. Banyak, kemudian akhirnya orang nggak bisa bergerak. Tahu nggak, Ronald, orang dulu mau bikin listrik, PLTU itu, perusahaan listrik, apa yang panggil listrik, itu, waktu Pak Jokowi masuk, menjadi presiden, mau bikin listrik itu, perlu izin 5 tahun. ngurus izin. Padahal kan buat kebaikan tuh Pak. Makanya karena begitu banyak aturan, semua izin ini, jumlah izinnya itu lebih dari 300 izin. 300 izin? Jadi, dia mulai bawa sampai ke atas gitu. Kemudian apa yang dilakukan, Pak Jokowi di streamline, bereskan. Dari 5 tahun itu, menjadi, ya masih kurang lebih 1-2 tahun lah. Tapi udah terpangkas, sampai lebih dari setengah. Jumlah izin itu berkurang, menjadi sekitar 30-40. Tapi itu yang menyebabkan, pemerintah bisa membuat listrik, sekarang ini relatif, tidak ada lagi daerah yang, orang harus tidur dalam gelap. Berapa lama ada orang tidur dalam gelap? Karena susahnya membangun listrik. Ada orang cerita, bagaimana sulitnya, mendapatkan izin, untuk ngebor minyak. Ngebor minyak itu lebih sulit, dapat izinnya daripada ngebor minyaknya. Dulu perusahaan asing, cerita sama saya, aduh kakak lebih mudah, ngebor minyak di laut dalam, di selat Sulawesi itu, lebih mudah ngebor, berapa yang ngurus izin. Izin Menteri SDM, izin BK, izin banyak-banyak izin. Nah izin ini yang mau dibereskan, oleh undang-undang cipta kerja ini. Nah, jadi itu menjawab, kenapa ya, Omnibus Law Cipta Kerja ini, memang diusahakan oleh pemerintah, juga di DPR sebagai undang-undang. Supaya gak banyak aturan, supaya gak ribet, supaya gak seperti benang gusut. Ya, jadi mari berprasangka baik, bahwa memang undang-undang ini, berbuat kebaikan kok. Yang mungkin masih belum mengerti, tanya, denger, baca. Ya, karena ayat pertama juga ikro ya Pak ya, baca dulu, ngerti dulu, baru bicara. Oke, kita akan masih lanjutkan, berbincang dengan Pak Syofi Angelis, setelah yang satu ini. Sobat ATR BPN, se-Indonesia, hari ini, senang sekali, kita bisa menambah, knowledge, juga, insight, juga side story, dari Pak Menteri langsung ya, tentang situasi Indonesia ya, macem-macem, dari mulai secara umum, sampai ke omnibus law, ya yang sekarang sedang menghangat, dan juga tentang update mengenai program kementerian ATR BPN. Tadi ketika Bapak memasuki ruangan, Bapak mendapat laporan dari staffnya, mengenai penggunaan sosial media, ya, penggunaan sosial media sebagai sarana untuk mendekatkan, dan mengakrabkan antara kementerian dengan masyarakat, ini memang mau tidak mau, kita harus melakukan hal seperti itu ya Pak ya, di teknologi zaman sekarang ya Pak ya. Ya tentu. Nah ini, banyak ternyata yang saya belum tahu Pak, terima kasih sekali Pak, pelayanannya gampang sekarang ya, jadi ada yang namanya pendaftaran, tanah sistematis lengkap, wah, dimana setiap bidang tanah di Indonesia, didaftarkan agar mempunyai kepastian hukum yang kuat. Selama ini masih banyak yang, belum bersertifikat gitu ya Pak ya, memang faktanya begitu ya Pak ya. Ya, masih mayoritas tanah kita itu belum bersertifikat ya, dan oleh sebab itu Presiden memberitahkan kami, untuk mempercepat sertifikat tanah, karena dengan sertifikat maka mudah-mudahan tidak ada sengketa lagi, dengan ada sertifikat orang tahu tanahnya berapa luas, batasnya, kita punya program target, mudah-mudahan tahun 2025, seluruh tanah bisa kita daftarkan. Ya, karena kan tenang ya Pak ya, punya rumah ada suratnya, ada sertifikat pun tenang gitu kan. Saya juga sedang urus surat tanah nih Pak, gak beres-beres nih Pak, curhat langsung ke menteri loh saya, preferisnya luar biasa ya. Nah ini juga ada satu aplikasi, yang memang sekarang adalah sebuah kenicayaan, hampir semua pelayanan publik itu memiliki sebuah aplikasi, ada namanya aplikasi sentuh tanahku. Bagus namanya ya, ini adalah fasilitas layanan kepada masyarakat, untuk melihat proses pengecekan, pengurusan berkas dan sertifikat tanah. Jadi kita bisa real time mengetahui ya Pak ya, ini udah sampai mana gitu prosesnya gitu ya Pak ya? Ya, saya pikir begitu. Kemudian yang kedua, seuntuh tanahku itu, untuk kalau Anda punya tanah, punya sertifikat, ingin tahu ini, bisa masuk di waktu itu, sebutkan nomor sertifikatnya, akan ketahuan di mana, berapa luasnya, dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa di download, silahkan saja dicari ya, aplikasi sentuh tanahku, supaya kita bisa mengetahui proses, pengurusan berkas dan sertifikat tanah kita ya. Digital aja sekarang. Kemudian Kementerian ATR BPN, meluncurkan gistaru.atrbpn.go.id, ini sarana bagi masyarakat, untuk bisa mengakses, rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang. Jadi boleh ya Pak ya, kalau misalnya kita mau bikin usaha, bikin investasi, ngecek dulu, rencana tata ruangnya, supaya ini kayaknya cuan di sini, boleh ya Pak ya? Ya, ya, walaupun memang RDTR itu, belum semua ada, semua ada daerah. Kita akan kejar targetnya, 2.000 RDTR di seluruh Indonesia. RDTR rencana detail, detail tata ruang. Detail betul, di mana boleh bangun rumah, di mana boleh bangun pabrik, di mana untuk sawah, di mana untuk jalur hijau, di mana itu semua sangat detail. Tapi sekarang ini, seluruh Indonesia, jumlah RDTR itu belum banyak. target kita tahun 2.000 RDTR, di itu RDTR, 2.000 RDTR belum juga lengkap ya, seluruh Indonesia. Kalau tidak ada RDTR apa? Masuk kepada RTRW, rencana tata ruang wilayah, baik tingkat kabupaten, maupun provinsi itu. Nah, kalau nanti semua data RDTR dan RTRW, kita masukkan ke dalam website, supaya orang bisa mengakses. Oke. Dan yang terakhir nih, Sobat ATR BPN, boleh diinformasikan kepada masyarakat luas, lewat sosial medianya masing-masing, karena sekarang zamannya sosial media ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya pun baru tahu, terima kasih gara-gara hari ini, saya tahu bahwa ada hashtag, tanya ATR BPN. Silahkan pakai hashtag ATR BPN, jika punya pertanyaan, punya pengaduan, punya aspirasi, yang ingin disampaikan, silahkan pilih lewat akaun sosial media, kesukaannya masing-masing, Instagram boleh, Twitter boleh, Facebook silahkan, Youtube juga boleh pakai hashtag, sekali lagi, tanya ATR BPN. Saya melihat dengan, dengan mata kepala saya sendiri bahwa, timnya memantau, tim kementerian ATR BPN, memantau menjawab semua pertanyaan, aduan, tapi ya tolong ya, ini bahasanya juga gitu, sosial media itu kadang-kadang gitu kan ya. Jadi sekali lagi, yang punya pertanyaan soal, ATR BPN ya, boleh pakai hashtag, tanya ATR BPN. Ada tim yang siap menjawab, segala pertanyaan teman-teman ya. Pak Sofian, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ronald. Selalu Bapak ya. Ya, mudah-mudahan apa namanya, podcast-nya ATR BPN ini, bisa mencerahkan masyarakat, urusan-urusan masalah tanah dan tata ruang. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak, ke Sobat ATR BPN se-Indonesia ini Pak, yang sedang menyaksikan acara ini Pak? Intinya adalah, kita BPN, ATR BPN ini, terus memperbaiki layanan publik, ya kan. Jadi kalau sekarang ini belum, masih ada layanan yang belum memuaskan, masih ada sertifikat yang belum keluar, bahan, apa namanya, data sudah diserahkan, tapi sertifikat belum jadi, atau kemudian ngurus sesuatu, tapi belum keluar, itu memang, apa namanya, kita terus perbaiki sistem. Kalau dulu antriannya panjang, sekarang lagi kita perpendek. Bahkan empat layanan kita sudah mulai pakai digital. Jadi kalau orang ngecek tanah, kalau tanah sudah terdaftar, tidak perlu kantor ke BPN. Kalau orang pasang hak tanggungan, tidak perlu ke kantor BPN. Meroya, tidak perlu kantor BPN. Ingin tahu jualan nilai tanah, tidak perlu kantor BPN, karena kita sudah melakukan dalam bentuk digital. Nanti semua layanan kita, akan menuju kepada layanan digital. Targetnya, 2024, jika Tuhan mengizinkan, insya Allah, seluruh layanan BPN itu sudah berbahasa digital. Jadi, supaya itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, masyarakat Indonesia, yang masih, yang punya tanah, saya pikir kita punya tanah lah, walaupun kecil gitu ya, tetapi yang penting adalah, bagaimana BPN bisa, membantu, melayani Bapak-Bapak dengan lebih baik. Itu sasaran kami. Terima kasih. Ya, percayalah bahwa Kementerian ATR, sedang berproses menjadi lebih baik, dan lebih baik, untuk, memenuhi harapan, dan ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Sobat ATR BPN. Ingat, sehat selalu, dan terus semangat dalam menjalankan tugas, melayani masyarakat. Jangan lupa protokol kesehatannya, terus untuk dilakukan. Pak Syafn, terima kasih. Selalu sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak.